halo welcome back to positive channel thanks for clicking this video kali ini kita membahas bagaimana cara cut video atau memotong video ini bukan crop ya tapi lebih ke cut misalnya mau membuang bagian video yang enggak penting atau mau mengurangi durasi-durasi video nah itu bisa menggunakan cut nah ini contohnya kita menggunakan Adobe Premiere Pro CS6 kalau kalian menggunakan yang versi lain bisa disesuaikan aja seharusnya nggak berbeda jauh ya langsung dibuka aja nih aplikasi Adobe Premiere nya terus di dalam sini ada gambar dan ada juga video ini nanti sama ya kita menerapkan di gambar ataupun di video sama aja nah disini saya contohkannya menggunakan video aja ya anggaplah video ini dari awal sampai mulai videonya itu terlalu lama misalkan nah kalian mau memotong nih supaya langsung ke topiknya nah caranya gimana kita pastiin dulu frame nya benar-benar di bagian nah sampai sini ini kalau misalkan kita jalanin frame by frame dengan klik step forward nah sampai sini misalkan kalian baru mau memulai videonya jadi mau membuang bagian depan gampang banget kalian bisa pilih di bagian tools ini kalau di video saya sorry di aplikasi Premiere Pro ini saya terapkan di sini nih bagian tools nah mungkin nanti di aplikasi kalian menempatkannya beda bisa dipilih aja nih razor tool kalau misalkan di hover ada tulisannya razor tool atau kalian bisa klik kalau misalkan lagi aktif di bagian sekuensinya atau bagian timelinenya karena kalau kita klik ini berarti kan ini yang lagi aktif nih ada warna kuningnya pinggirannya kalau kita klik ini ini yang lagi aktif nah kalau misalkan timeline ini lagi aktif dengan cara klik di bagian timelinenya klik aja nih nah kursornya bakal ganti tuh yang tadinya selection tool atau kayak pointer biasa kayak ini nih seberubah jadi razor tool nah setelah kayak gini kalian bisa cut aja tadi kan ada di bagian merah ini ya pas dengan garis merahnya kalian bisa pilih cuma kalau mau make sure takutnya kurang pas framenya kalian bisa zoom out aja eh sorry zoom in aja bagian timelinenya gitu nah cara zoom in bagian timelinenya ini udah pernah kita jelaskan juga bisa di cek di link di bawah nah di bagian tengah ini tinggal klik kiri aja sekali nah otomatis jadi ada dua bagian ini kalau misalkan kita pinggirin nah ini udah ada apa ya tanda potongannya nah kita zoom out lagi berarti kan ini udah ada di bagian sini nih Oh ya ininya kita ubah dulu jadi selection tool biar nggak kagok terus yang ini diklik aja terus di delete klik tombol delete di keyboard maka bakal hilang nah kalian tinggal pilih video yang ini terus ditarik ke depan jadikan udah berkurang tuh yang tadi udah hilang gitu Nah itu buat cara yang video di awal gimana kalau ada di tengah-tengah video anggaplah ada di bagian sini sampai bagian sini mau saya buang berarti kita lakukan cut kayak tadi dua kali ini kalau misalkan kita zoom out dulu terus kita klik disini kemudian zoom in lagi ini udah ada tanda katnya terus saya mau potong juga nih di bagian ini karena nggak guna gitu ya videonya ada kesalahan ketika bikin tutorial kalau ini video tentang tutorial gitu ya terus di bagian sininya kalian tinggal cut lagi Hai misalkan kita bener-bener mau sama-sama garis batikan udah selesai jadi sekarang kita punya dua tanda nih 12 kita udah punya dua tanda nah artinya video ini udah terpisah nih yang bagian tengah yang mau kita buang tinggal di klik aja terus klik tombol delete keyboard jadi udah hilang nah kalian tinggal gabungin nih mau ini yang kesini atau ini yang kesini tergantung nanti dari video kalian masing-masingnya anggaplah yang ini ada yang kanan di kita gabungin ke kiri jadi nanti setelah ini kalau ini dimulai dia bakal langsung ke bagian yang ini yang tadi yang tadi dipotong tuh udah hilang kayak gitu Nah sekarang gimana kalau misalkan di bagian akhir itu sama aja kayak yang bagian awal tadi anggaplah di bagian akhir ini terlalu lama selesainya atau tiba-tiba ngeheng laptopnya jadi ke record diem misalkan kayak gitu kalian bisa dipotong di bagian sini misalkan mau dipotong di bagian sini nah ini kan udah ada tanda potongannya juga jadi videonya udah terpisah yang terakhir ini sendiri tinggal di klik terus klik tombol delete keyboard hilang kayak gitu oke gitu aja sih videonya ini buat cara cut video di timeline Adobe Premiere Pro gitu untuk yang mau tahu cara crop siapa tahu mau tahu juga gitu ya cara crop video bukan cara cut kayak tadi tapi nge crop videonya contoh kalian mau ambil bagian video segini aja atau bagian segini aja Nah itu bisa di klik link di bawah juga udah pernah kita bahas di video sebelumnya Oke gitu aja videonya kalau misalkan video ini bermanfaat jangan lupa di like di share dan di subscribe thanks for watching